Jangan lupa nonton Buat tem Leslar saya minta maaf Karena telah berkomentar seperti itu Saya berkomentar seperti itu bukan untuk hal lain Kalian hanya sangat paham doang Jadi tolong dimaafin Manager Rizky Bilar rupanya tak main-main Dari Graham Dengan banyaknya tudingan kepada Lesti Dan Bilar hingga akhirnya Ia pun menciduk mereka Dan memberikan peringatan keras Komentar disini sudah saya bawa ke jalur hukum Jangan ada lagi yang nangis ya Saat saya ciduk di rumah Beberapa waktu lalu guys Jangan kasih ampun bang Lanjut sampai tuntas saya dukung Demi bang B sama Dede Kemudian Dari pun mengungkapkan Alhamdulillah 13 orang sudah di penjara Makasih yang udah bantu Setahun gak ketemu Ini pak Ini kita gak ketemu Ini gak lama banget Ini ini Bukan Tentu hal itu berawal dari berbagai tudingan Dan berbagai gosip Yang terus bertebaran Terkait hamilnya Lesti Dan nikah seri Leslar Nikah seri Leslar tentunya Menjadi polemik di masyarakat Bak bola Panas menggelinding Tentunya Banyak yang suka Dan ada pun yang tidak suka Tentu po dan kontra ini Banyak dimanfaatkan oleh mereka Yang menebarkan kebencian Ya Dan hal itu pun ada beberapa orang Seperti Mila Mahudi Contohnya Lapor belum kok Berkas ditolak Barang teman-teman dari KPI Jawa Timur Insya Allah Besok di Polda Jatim Wawancara dengan media secara visi Hanya akan saya lakukan besok Jangan khawatir Saya bukan hobi Pansos tidak akan menerima undangan Tampil di televisi Manapun Dan sepenuhnya nanti urusan Dengan penasehat hukum Tujuan Kami melapor adalah Untuk menuruskan syarat Pendekatan hukum Yang kami lakukan adalah Restoratif justice Bukan untuk Memenjarakan Semoga di masa depan Tidak ada lagi tontonan Yang mempermainkan syarat Semoga ke depan Bagi siapapun Yang akan menikah Wajib belajar syarat Dan hukum positif Perkahwinan Perkahwinan siri Atau perkawinan agama Adalah sah Menyegerakan Pernikahan untuk Menhindari syarat Adalah kebaikan Bila ingin tercatat Di buku nikah Maka ajukan permohonan Isbat Agar tidak terjadi Ijab kobun Dua kali Yang tidak ada Syaratnya Tentu hal itu adalah Bagian dari Neter Bagian dari Masyarakat Indonesia Yang ingin Menyuarakan Aspirasinya Tentu hal ini Hal-hal yang masih Di Batas Normal Namun ada yang Sampai Menyampaikan Dengan Begitu berapi-api Sehingga Menjadi Sesuatu yang Bumerang Bagi Dirinya sendiri Berkomentar Sehingga Menyakitkan Leslar Tentunya Dan kita Ambil Segala sesuatunya Agar Hal tersebut Tentunya Tidak dibawa Kerana hukum Sebagaimana Telah disampaikan Oleh Sang Manager Rizky Biariam Secara Pegas Dan Gamblang Menjelaskan Sudah 13 orang Dipenjarakan Karena Kasus Hate Komen Kepada Leslar Tentu Kalian pun Tidak Ingin Bukan Makanya Jangan Selalu Ikut-ikutan Dan Marilah Selalu Menebar Kebaikan Dan Tentunya Marilah Ambil Sisi-sisi Positifnya Tentu Apapun Yang mereka Lakukan Tentunya Memiliki Prinsip Memiliki Pemikiran Yang panjang Karena Kita tahu Bahwa Leslar Berdekatan Dengan Orang-orang Yang Sudah Pintar Secara Agama Dan Tentunya Juga Keninggaraan Tentu Mereka Sudah Jauh-jauh Hari Melalui Manajernya Belajar Hal Tersebut Tentunya Guys Oke Oke Jangan lupa Kasih Masukan Dan Komentar Kalian Agar Tambah Seru Biar Kita Bisa Menikmati Cerita Dan Kisah Selebritis Indonesia Manca Negara Yang Tentu Bakal Bikin Kalian Semua Pada Happy Seneng Dan Selalu Menunggu Kabar Dan Informasi Terbaru Terupdate Dari Kita Hanya Untuk Kalian Semua Oke Itu Saja Jangan Lupa Untuk Selalu Stay Cukup Mudah Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Itu Saja Terima Kasih Tidak Menonton Bye Bye